Intro Hari ini kita akan belajar Microsoft Excel menggunakan aplikasi Hyperlink Kita akan membuat aplikasi sederhana seperti ini Kemudian kita manfaatkan fasilitasi Hyperlink Untuk menghubungkan menu-menu yang ada di aplikasi ini Ke file Excel yang lain Langkah pertama kita buka dulu aplikasi Microsoft Excel Baik 2007, 2010, 2013, atau 2016 Menu-menunya kurang lebih sama Kalau sudah terbuka seperti ini Kita bisa mulai dengan memblok Oke, misalnya seperti ini Kita blok Misalnya yang mau kita buat Kemudian kita klik ini Fill color Kita pilih misalnya warna hijau Oke, warna hijau Kita klik Oke Kelilan sederhananya sudah jadi Sekarang kita tinggal Menginput atau mengisi Kata yang ada di dalam Kata yang ada di dalam Taptil yang berwarna ini Cara mengisinya Kita blok dulu Kolom yang berwarna merah ini Kemudian kita klik Merger cell Merger air center Kita klik Kalau sudah Kita ketikan Judul Yang menjadi Judul dari aplikasi ini Misalnya Kita ketikan Aplikasi Nilai SMPN Satu Gabus Tahun Ajaran 2019 2020 Oke Nah ini urufnya Kecil Kita perbesar dulu Dengan cara kita klik lagi Di kolom yang warna merah ini Kemudian disini ada Ukuran huruf Ukuran font Kita sesuaikan saja Besarnya Misalnya 20 Kita klik Nah Ini kan letaknya Masih di bawah Belum di tengah-tengah Supaya tepat di tengah Kita klik Gambar garis yang di tengah ini Yang di atas Middle align Kita klik Dia akan berada di tengah Posisinya Kemudian Untuk mengganti Jenis hurufnya ini Seperti biasa Tinggal klik disini Ini semula Jenis hurufnya Kalibri Misalnya kita mau ganti Algerian Kita tinggal pilih Ini Algerian Kita klik Jenisnya banyak sekali Bisa kalian pilih sendiri Disini Nah ini pilihannya sangat banyak Bisa di bawah Kita coba dengan Pilihan Algerian Ketika hurufnya terlalu besar Tinggal kita kecilkan Misalnya 18 Oke Seperti ini Tampilannya Untuk menginput Atau mengetik Di kolom yang lain Yang berwarna Caranya sama Seperti yang tadi Hal yang sama Sampai bagian terakhir Kriteria ketentasan minimal Kemudian untuk yang Sebelah kanan ini Kita blocknya Per baris Seperti ini Kita block Kemudian kita klik Merger And center Kemudian kita ketikkan Misalnya Pengetahuan Pengetahuan Nilai KKM nya 75 Bentar Yang bawah Selain pengetahuan Ada nilai Keterampilan Keterampilan Nilainya 75 Kemudian yang terakhir Nilai sikap Merger And center Kemudian Sikap Nilai sikap Misalnya harus dapat nilai 3,00 Merupakan kategori Baik Ini Tampilan Aplikasi kita Sudah Jadi Tinggal nanti Kita melakukan Hyperlink Sebelum kita Melakukan Hyperlink Kita harus Mempunyai File Dari Agama Sampai BK Yang nantinya File itu Akan kita Hyperlink Kedalam Aplikasi ini Sebelumnya Kita harus buat dulu Folder baru Kita klik Di sini Gambar dompet Warna kuning Kemudian Kita Larakkan Misalnya Di dokumen Boleh Di drive D Boleh Misalnya Kita ambil Di dokumen Kita klik Dokumen Kemudian Kemudian Kita buat New Folder Kita beri Nama Aplikasi Nilai Seperti ini Kita enter Nanti kita Menyimpan Semua File Excel Yang dari Aplikasi Tadi Di dalam Folder Setelah itu Kita buka File Excel Yang baru Kita buka Excel Yang baru Kemudian Kita Berikan Judul Disini Misalnya Nilai Agama Oke Kita Buatkan Kolom Sederhana Dulu Nomor Nama Nomor Nama Kemudian Kelas Dan Nilai Oke Contoh Seperti ini Ya Setelah itu Kita Save Kita simpan Di dalam Folder Tadi Di dokumen Kemudian Di dalam Aplikasi Nilai Ini Kita Klik Dua Kali Kemudian Kita Ganti Nama Filenya Menjadi Agama Kemudian Kita Simpan Nah Kita Cek Di dalam File Di dalam Folder Aplikasi Nah Sudah Ada Satu File Yang Berisi Agama Lakukan Hal Yang Sama Membuat File Seperti Yang Tadi File Agama Untuk Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Sampai TK Jadi Total Di dalam Folder Aplikasi Nilai Nanti Ada 12 File Mata Pelajaran Langkah Selanjutnya Adalah Kalian Save Atau Simpan Aplikasi Yang Tadi Kalian Buat Yang Seperti Ini Dengan Nama Aplikasi Nilai Sepasi Kelas Kalian Misalnya Aplikasi Nilai 8A Kemudian Kalian Simpan Di dalam Folder Aplikasi Nilai Yang Sudah Kalian Buat Tadi Kalian Simpan Disini Ya Nah Seperti Ini Aplikasi Nilai 8A Misalnya Seperti Itu Kalau Sudah Kita Akan Melakukan Hyperlink Saya Ambil Contoh Satu Misalnya Bahasa Indonesia Kita Buka Dulu Klik Bahasa Indonesia Muncul Seperti Ini Kemudian Kita Klik Insert Pilih Save Nah Disini Ada Berbagai Macam Bentuk Kita Coba Pilih Yang Ini Ya Kemudian Kita Buat Disini Dengan Diklik Kiri Tahan Kemudian Digeret Ke Kanan Dan Kiri Sesuai Atur Tempatnya Lepas Kalau Sudah Klik Kanan Edit Text Kita Ketikan Disini Home Ya Kemudian Kita Rapikan Tulisan Home Disini Diblok Kembali Kempenu Home Yang Disini Kita Tebalkan Tulisannya Kita Berikan Warna Hitam Kemudian Kita Perbesar Ukuran Font Kita Letakkan Tepat Di Tengah Nah Setelah Jadi Seperti Ini Ya Kita Klik Kotak Home Ini Kemudian Kita Pilih Insert Ya Home Diklik Kita Pilih Insert Kemudian Kita Klik Hyperlink Ini Hyperlink Ya Muncul Tampilan Seperti Ini Kemudian Kita Klik Aplikasi Nilai 8A Setelah Itu Kita Klik OK Ya Kalau Kita Klik Home Nah Maka Dia akan Kembali Ketampilan Aplikasi Nilai Yang Sudah Kalian Buat Tadi Lakukan Membuat Kotak Home Ini Pada Mata Pelajaran Yang Lainnya Kalau Sudah Di Hyperlink Semua Mulai Dari Mata Pelajaran Agama Sampai TIK Kita Buka Lagi File Aplikasi Nilai Kelas 8A Kita Buka Tampilan Ini Ya Kemudian Kita Lakukan Hyperlink Yang Sama Seperti Yang Tadi Kalau Semuanya Sudah Di Hyperlink Kita Cek Kita Coba Aplikasi Kita Misalnya Kita Mau Pergi Atau Masuk Ke Mapple Agama Tinggal Kita Klik Disini Dia Akan Membawa Kita Ke File Nilai Agama Kita Klik Home Dia Kembali Ke Home Misal Mau Ke Nilai Bahasa Inggris Kita Tinggal Klik Bahasa Inggris Dia Akan Masuk Ke File Bahasa Inggris Mau Kembali Ke Home Tinggal Diklik Home Mau Mencoba Ke Nilai Penjas Orkes Kita Klik Dia Akan Masuk Ke File Penjas Orkes Kemudian Mau Kembali Ke Home Tinggal Diklik Home Nah Aplikasi Sederhana Yang Sudah Kita Buat Tadi Memanfaatkan Fasilitas Hyperlink Sudah Jadi Semoga Bermanfaat Bermanfaat Dikkat